Setelah semua peralatan siap, saya dan teman-teman lain langsung menuju ke tepi sungai Cimanuk. Indahnya panorama Jawa Barat selalu menarik untuk dijelajahi. Kali ini saya menjejakkan kaki di sebelah selatan Jawa Barat, tepatnya di Kota Garut. Untuk sampai ke kota yang terkenal dengan dodolnya ini, saya membutuhkan waktu selama kurang lebih satu jam saja dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung. Dan penjelajahan saya di Kota Garut dimulai di Desa Padarek. Akhirnya sampai juga kita. Nah hari ini nih, hari yang indah, matahari bersinar cerah. Jadi saya bersama teman-teman nih, hari ini mau rafting di sungai Cimanuk. Kita siap-siap dulu ya. Pertama, siapkan dulu alat-alatnya. Dayung, pelampung, helm, dan tentu saja perahu karet. Setelah itu, pembagian regu. Satu regu harus terdiri dari pemandu dan tim penyelamat. Wah, tapi sepertinya kami menghadapi sedikit kendala nih. Tiba-tiba saja hujan melanda, tapi tetap kita akan rafting. Dan lupa pakai pelampung dan juga helm. Setelah semua peralatan siap, saya dan teman-teman lain langsung menuju ke tepi sungai Cimanuk. Arenanya sekul curang. Sungai Cimanuk adalah satu dari dua daerah aliran sungai di Kota Garut. Alirannya menuju arah utara dan bermuara di Laut Jawa. Terima kasih.